Hai perhatikan sahabat sekalian itulah burung-burung yang menjadi hama ini tempatnya pada siang hari atau cuaca keduh biasanya mereka berkumpul di pohon yang besar ini sedangkan ketika cuaca cerah mereka akan menyebar dan memakan padi yang disemai petani saya menyemai padi disana lokasinya tepatnya disana Halo sahabat sekalian selamat datang di channel perutanaman sahabat sekalian pada video kali ini perutanaman akan berbagi tips kepada sahabat sekalian bagaimana cara semai benih padi supaya aman dari gangguan burung pipit maupun burung gereja berikut langkahnya sahabat sekalian langkah pertama kita siapkan benih padi yang akan kita semai ini sudah seperti ini jadi benih padi yang kering kita rendam selama satu hari satu malam kemudian kita tiriskan selama dua hari dan akan menjadi seperti ini sebelum benih kita semai sahabat sekalian atau kita tabur kita beri puradan terlebih dahulu seperti ini dan kita aduk sampai merata puradan berfungsi untuk membasmi dan mencegah orang-orang dan selundep sahabat sekalian kita aduk sampai merata seperti ini selanjutnya kita tabur ke tempat persemen kita tabur sampai merata sahabat sekalian usahakan merata seperti ini itu sebagian sana sudah saya tabur tadi pagi selanjutnya sahabat sekalian setelah kita tabur benih sampai merata kemudian kita bikin lumpur seperti ini dengan air kita tutup benih padi yang sudah kita tabur seperti ini ini berfungsi selain dan memberi kelembapan melindungi benih yang kita tabur dari gangguan burung pipit dan burung gereja sahabat sekalian dengan kita tutup seperti ini benih tidak terlihat sahabat sekalian kita tutup sampai merata jadi kita tutup dengan air lumpur seperti ini kita kita tutup dengan air mmm kita tutup dengan air lumpur dan akan merata seperti ini kita tutup dengan air perkaraédsigh mel säga Hai benih tidak kelihatan tertutup lumpur seperti ini dengan demikian burung pipit tidak dapat melihat benih padi kita tutup seperti ini sahabat perhatikan benih benar-benar tidak kelihatan sehingga persamaan kita aman dari serangan burung pipit dan burung gereja sahabat sekalian delapan hari kemudian kita lihat hasilnya seperti ini sahabat sekalian semain kita sudah aman dari gangguan burung pipit dan burung gereja jadi sahabat sekalian ketika kita semai padi usahakan cuaca yang cerah selanjutnya tabur benih padi dan tutup dengan air lumpur yang tebal sehingga ketika turun hujan benih padi kita tidak berhampuran atau berserakan ataupun dimakan burung pemangsa tadi malam hujan ini petakan perseman saya sudah terisi dari air inilah waktu yang tepat untuk kita pupuk dengan pupuk urea supaya cepat pertumbuhannya oke sahabat sekalian demikianlah tips dari saya bagaimana cara semai benih padi supaya aman dari gangguan burung pipit dan burung gereja semoga bermanfaat dan terima kasih banyak untuk sahabat sekalian yang sudah menyaksikan video saya dan jangan lupa like subscribe comment dan share terima kasih ok selamat menikmati